Halo, kembali lagi dengan Kanigara disini. Setelah sebelumnya kita mempelajari dan membahas mengenai macam-macam ataupun jenis-jenis saham secara umum, kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi saham dalam suatu perseroan terbatas yang diatur di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Untuk tahu lebih lanjut mengenai hal tersebut, silahkan saksikan video yang sesatu ini. Klasifikasi saham diatur di dalam Pasal 53 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ada apa saja sebetulnya klasifikasi saham yang diatur di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas? Yang pertama ada saham dengan hak suara. Nah, ini tentunya sangat penting. Mengapa? Karena pemegang saham itu diberikan hak suara apabila sedang menjalankan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Fungsinya adalah terkait pengambilan keputusan dan menentukan arah kebijakan dari perseroan. Yang kedua, terdapat saham dengan hak khusus. Saham dengan hak khusus ini biasanya dipergunakan ataupun dipakai untuk mencalonkan seseorang menjadi direksi di suatu perseroan terbatas. Yang ketiga, terdapat saham dengan jangka waktu tertentu. Saham dengan jangka waktu tertentu merupakan saham yang diberikan jangka waktu yang sudah ditetapkan di dalam klausulnya sehingga apabila jangka waktunya sudah habis maka perseroan dapat mengambil kembali saham tersebut. Yang keempat, yaitu saham yang memberikan kepada pemegangnya hak untuk diberikan dividen terlebih dahulu atau menjadi pemegang saham prioritas. Hal ini tentunya sangat memberikan dampak ataupun impak ekonomi yang sangat besar bagi pemegang saham tersebut. Yang kelima, terdapat saham yang memprioritaskan juga tentunya tetapi bukan untuk pembayaran dividen. Tetapi apabila perseroan mengalami likuidasi ataupun pilit, pemegang saham tersebut diberikan hak prioritas untuk mendapatkan pembayaran apabila perseroan tersebut dilikuidasi ataupun pilit atas harta kekayaan perseroan. Sekian pembahasan saham menurut pasal 53 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Semoga pembahasan yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi anda-anda sekalian. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, share. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.